Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan lanjutkan yang uji kompetensi 3 ya Nomor 16 soalnya seperti ini Misalkan FX adalah fungsi yang memenuhi A, untuk setiap bilangan rear X dan Y Maka FX plus Y sama dengan X tambah FY Dan F0 sama dengan 2 Berapakah nilai dari F2016? Nah disini kita hanya strategis saja sih Gimana supaya bisa ada muncul 2016 dan 0 Itu saja sih strateginya Gimana munculin yang 2016 0 Nah salah satunya bisa seperti ini Jadi paling mudahnya adalah saya pakai F X tambah Y Berarti saya buat 2016 Ditambah 0 Nah kalau sesuai fungsinya Ini berarti dia akan jadi X X nya itu berarti 2016 Ditambah F0 Ya F0 kan Y Fy kan berarti F0 Berarti disini akan jadi F2016 Sama dengan 2016 Sama dengan 2016 ditambah F0 F0 itu nilainya sudah diketahui adalah 2 Ditambah 2 Berarti F2016 adalah 2018 Nah ini salah satunya Berarti jawabannya D Nah bisa juga begini Kalau kalian tidak 2016 tambah 0 Bisa saja kita buat disininya 0 Disininya 0 Tapi disininya muncul 2016 Nah seperti ini Berarti saya bisa pakai yang kedua modelnya seperti ini F Min 2016 Supaya jadi 0 berarti harus tambah 2016 Nah kenapa milih 2016 Karena soalnya 2016 Bial ada muncul 2016 nya Berarti X X itu min 2016 Ditambah F 2016 Nah itu sudah berarti sudah Mirip yang ditanyakan ya Sudah sama Min 2016 Tambah 2016 Berarti akan sama dengan F0 Berarti F0 itu sama dengan Min 2016 Ditambah F2016 Ya Nah disini kita tinggal masukkan aja nilai F0 F0 diketahui di soal adalah 2 Berarti 2 sama dengan min 2016 Tambah F 2016 Nah dapat deh F2016 nya Jadi F2016 nya 2016 sama dengan Min pindah ruas tambah Berarti 2 tambah 2016 Aries 2018 Nah ini jadi ada 2 alternatif Mungkin ada yang lain ya Silahkan dicoba aja Intinya menghasilkan 0 Di Salah satunya Dan salah satunya adalah 2016 Supaya Dapat menjawab soal dan Menggunakan yang data yang diketahui Nomor 17 ya 17 Jadi terpotong Soalnya itu diketahui fungsi Fx Sama dengan X per 1 kurang X Dengan X tidak sama dengan 1 Ya Nah ini fungsinya seperti ini Lalu pertanyaannya adalah Nilai dari F2016 Tambah F2005 Tambah terus Sampai tambah F2 Lalu tambah F setengah Tambah F sepertiga Dan seterusnya Sampai F sepert 2016 Nah ini kalau kita lihat baik-baik Itu Sebenarnya berpasangan ya Jadi F2 ini Berpasangan dengan F setengah F2 dengan F setengah Itu kebalikannya F3 dengan sepertiga Dan seterusnya Sampai F2016 dengan Seper 2016 Nah Fx nya seperti ini Kita coba Cari hubungannya ya Ini kan Fx X per sepert Min X X per Satu kurang X Nah kita coba cari yang Yang Seper ya Jadi kayak begini F Seper X Ya Nah ini kalau kita cari Berarti X ini Giga jadi Seper X Ya Satu Dikurang Seper X Nah ini kalau dilanjutkan Adalah Seper X Per Satu kurang Seper X Berarti X min 1 Per X X min 1 Per X Ya X nya kita coret Hasilnya adalah Satu per X min 1 Nah ini hasilnya Nah kalau berdua ini Kita coba tambahkan Ya Kita coba tambahkan nih Jadi Fx Fx kita coba tambahkan Dengan Kita tambahkan dengan F Seper X Ini kita coba tambahkan Hasilnya itu berapa Jadi X Per Satu kurang X Ditambah Satu Per X Kurang 1 Nah ini Kita tambahkan Kita Langsung Samakan penyebut Kali silang Berarti ini dapat X kuadrat Kurang X Tambah Satu Tambah Satu Kurang X Ya Per Bawahnya itu berarti X Min 1 Min X kuadrat Min Plus X Plus X Ya Nah kalau kita sederhanakan Atasnya itu adalah X kuadrat Plus 1 Nah bawahnya itu Berarti Ini berapa nih Ini X 2X ya Min X kuadrat Tambah Min X kuadrat Oh ini Min 2X Salah Min 2X Min 2X Plus 1 Nah Bawahnya itu Kalau dihitung Min X kuadrat Plus 2X Min 1 Nah ini kan sama Kalau dibagi Nilainya adalah Negatif 1 Jadi Ternyata Kalau Kita jumlakan Kedua pasangan ini F2 dengan F setengah Itu nilainya adalah Min 1 Jadi kalau kita buat F2 Jadi F2 Ditambah dengan F setengah Ya Sesuai Hubungan tadi itu Kita cari nilainya adalah Min 1 Ya Berarti juga sama F3 Ditambahkan dengan F sepertiga Itu juga Min 1 Berarti tiap Pasangan ini adalah Min 1 Ini min 1 Ini min 1 Nah kita tinggal hitung saja Ada berapa banyak pasangan Dari 2 menjadi 2016 2 menjadi 2016 Berarti 2016 kurang 2 Tambah 1 Berarti 2015 Jadi ada Negatif Ada 2015 Pasang ya Ada 2015 Pasang Ada 2015 Pasang Jadi kalau dijumlahkan semua Ini kan min 1 Ini min 1 Ini min 1 Ini min 1 Min 1 Jadi Kalau ini kita lanjutkan terus Sampai F 2016 Ditambahkan dengan F 1 Per 2016 Itu kan Juga sama dengan Min 1 Ini Kalau kita tambahkan Itu ada sebanyak Min 2015 Jadi jawabannya adalah Min 2015 Dan ternyata Tidak ada Jawabannya ya Negatif 2000 Ini dia Min 2015 Ini 2015 Tidak ada ya jawabannya ya Jadi tidak ada Nomor 18 Untuk setiap bilangan bulan X Didefinisikan fungsi F Dengan FX adalah Banyak Angka Atau digit dari X F 2016 Berarti ada 3 digit F 2016 Itu 3 digit 2016 Itu 4 digit Nilai dari F 2 Pangkat 2016 Ditambah F 5 Pangkat 2016 Wah ini agak Susah nih Kalau kita Sampai mencari 2 pangkat 2016 Itu ada Seberapa Banyak Digit Dan 5 pangkat 2016 Itu ada Seberapa Banyak Digit Jadi Saya Triknya disini Berarti Ubah soal ini Menjadi Seperti ini Ini triknya 2 pangkat 2016 Dikalikan Dengan 5 Pangkat 2016 Jadi kita Cari Digit Bilangan Dari yang Kayak Gini 2 Ini pangkatnya Sama Berarti Bisa Kalikan Bawah 2 x 5 10 Berarti 10 Pangkat 2016 Berarti Ada 1 Lalu 0 0 0 0 0 0 Ini Sebanyak Sebanyak Ya Sebanyak 2016 Berarti Banyak Digitnya Adalah 2016 Tambah Angka 1 Ini Jadi Ada 2007 Digit Ya Jadi Saya Caranya Seperti Ini Walaupun Sebenarnya Kurang Tepat Kurang Tepat Cara Seperti Ini Tapi Silahkan Dicoba Aja Mungkin Ada Yang Temukan Cara Yang Lebih Mudah Silahkan Komen Saja Atau Gimanapun Nomor 19 Jadi Untuk Nomor 19 20 Kita Secara Lisan Saja Perhatikan Diagam Berikut Ini Jadi Ada Himpunan A Dan Himpunan B Dengan A Itu Kelompoknya Nama Tauhir Tauhik Eric Zainul Nomor Induk Lerasinya Nomor Induk Tauhir Itu 101 Topik Itu 102 Eric Itu 103 Dan Zainul 104 Pernyataan Yang dapat Kamu Simpulkan Dari Diagam Panah Di Atas Adalah Sebagai Berikut Setiap Siswa Tepat Mempunyai Nomor Induk 1 Jadi Setiap Anggota A Hanya Mempunyai Tepat 1 Anggota B Benar Jadi Masih-Masih Mpunyai 1 Benar Dengan Demikian Pengertian Dari Korespondensi 1 1 Adalah Beberapa Dari Anggota Himpunan A Maupun Dari Anggota B Hanya Mempunyai 1 Kawan Gak Bisa Gak Boleh Beberapa Jadi Dia Harus Semuanya Punya Pasangan Dan Pasangnya Tepat 1 Jadi Yang B Itu Masih Belum Tepat Salah Jadi Yang Benar 1 3 Setiap Siswa Bisa Mempunyai Nomor Induk Lebih Dari 1 Jadi Setiap Anggota A Bisa Mempunyai Lebih Dari 1 Anggota B Jelas Tidak Karena Korespondensi 1 Dia Harus Tepat 1 Nomor Induk 1 Buah Kalau Nomor Induk Bisa Dibiliki Oleh Orang Lain Jadi Nanti Susah Ya Bingung Pula Jadi 2 3 Salah Berarti Kemungkinan Besal Jawabannya 1 Dan 4 Dengan Demikian Pengertian Dari Korespondensi 1 Satu Adalah Setiap Dari Anggota Himpunan A Hanya Mempunyai Satu Kawan Nah Ini Benar Berarti Yang Benar Adalah 1 Dan 4 Kita Tinggal Cek Pilihan Gendanya Penyata Yang Benar Dari Simpulan Di Atas Adalah 1 Dan 4 Berarti C Oke Jelas Dan Yang Terakhir Adalah Nomor 20 Untuk Soal Pilihan Genda Jika Himpunan X 2 3 5 7 11 Y A B C D E Banyak Korespondensi Satu Satu Yang Mungkin Terjadi Adalah Titik Titik Ini Jumlah Anggotanya 5 Ini Jumlah Anggotanya 5 Berarti Bisa Terjadi Korespondensi Dengan Banyak Korespondensi Yang Terjadi Adalah 5 Tanda Seru 5 Tanda Seru Itu Berarti 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 20 20 3 60 60 2 120 Berarti Jawabannya 120 B Oke Sisanya Sudah Esai Saya Rasa Yang Esai Seperti Ini Bisa Kalian Lanjutkan Sendiri O S Into Anti Terima kasih.